Barcelona belum gerak, Lewandowski coba cara cepat rekrut Messi Striker Barcelona Robert Lewandowski mencoba cara cepat untuk merekrut Lionel Messi setelah klubnya belum melakukan pergerakan Usaha Barcelona memulangkan Lionel Messi ini ternyata menjadi tanggung jawab semua lini Kepulangan Lionel Messi menjadi target transfer terbesar klub pada musim panas 2023 Xavi Hernandez sebenarnya sudah memiliki squad yang cukup lengkap pada musim ini Dan keberhasilan Barcelona memenangi Liga Spanyol menjadi bukti dari kondisi squad yang solid Meski begitu Xavi Hernandez tetap menginginkan kedatangan beberapa pemain baru pada musim depan Messi menjadi pemain yang paling dinantikan oleh sesi penghudi stadion Camp Nou Para petigi klub seperti Juan Laporta dan Rafael Yuste sudah menjanjikan kepulangan sang mega bintang Pemain lain seperti Robert Lewandowski ternyata juga tertarik dengan target utama klubnya saat ini Robert Lewandowski sempat bertemu dengan Lionel Messi pada acara Laureus Award Dan pertemuan tersebut dimanfaatkan sang striker untuk memberikan bantuan ke klub yang ia bela Saya masih berhasil kaya, tapi mata Messi bersinar saat saya menyebut Barcelona Tentu bukan hal yang mengejutkan karena ia besar di sini dan juga sudah memiliki rumah Ucap Lewandowski Selama 17 tahun, Messi sempat hanya mendedikasikan hidupnya untuk membela Barcelona Kerjasama Messi dan Paris Saint-Germain hanya terikat dalam kontrak berdurasi 2 tahun PSG dianggap akan melepas Messi begitu kontraknya habis Menjadikan sang mega bintang berstatus sebagai bebas transfer Orang dalam Barcelona temui Messi, hasil rapat jauh dari harapan Berdasarkan pertemuan orang dalam Barcelona dengan Lionel Messi, hasil rapat mengenai transfer sang mega bintang Ternyata masih jauh dari harapan Barcelona tidak menemui jalan pintas untuk membulankan Lionel Messi pada bursa transfer musim panas 2023 Isu kepulangan Lionel Messi sudah bergaung sejak sebulan terakhir menuju ujung kompetisi 2022-2023 Karena petinggi Barcelona seperti Javier Tebas dan Rafael Juste juga terus menyinggung masalah ini Dengan kondisi tersebut, pergerakan transfer ini dianggap telah memasuki tahap yang serius Apalagi Messi sudah dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain Status sang mega bintang yang menuju bebas transfer bisa menjadi keuntungan pada negosiasi kali ini Barcelona tinggal berurusan dengan Messi dan perwakilan tanpa harus bernegosiasi dengan Paris Saint-Germain Yang tetapi, membulankan penyerang asal Argentina tersebut tetap bukan perkara mudah Minggu ini, Messi bertemu dengan tiga kapten Barcelona yang meliputi Sergio Busquets, Sergio Robos, dan Jordi Alba Ketikanya bertemu di Paris dan pembicaraan tentang masa depan sang penyerang tentu menjadi salah satu topik pembahasan Dilansir bolasport.com dari Mundo Deportivo, Messi ternyata belum menerima penawaran resmi dari Barcelona Pengajuan penawaran resmi memang membutuhkan sejumlah pertimbangan terlebih dahulu Dan Messi memang bisa didatangkan secara gratis karena kontraknya di PSG yang akan habis Dan tetapi, Barcelona tetap harus menyiapkan dana lain yang mencakup gaji pemain Selain itu, klub ausuan Xavi Hernandez tersebut masih belum membenahi neraca keuangan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!